Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Ragnarok Part 8 Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat Atau cek di deskripsi Sebelumnya, disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Ragnarok Jadi, jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web-wegal Atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator Dan oke, tanpa berbahasa-bahasa lagi, mari kita mulai ke pembahasannya Cerita dimulai dengan Jae Hyun yang sekarang sedang memikirkan orang pencipta elixir di masa depan Jae Hyun pun disana langsung tersenyum Ia berpikir jika sekarang dirinya pasti bisa membuat koneksi dengan orang tersebut Dan ternyata orang ini bernama Lee Jae Sang atau biasa disebut Jae Sang Dan Jae Sang ini adalah seorang alkemia yang sangat hebat di masa depan nanti Ketika mengingat orang tersebut, disana Jae Hyun pun langsung tersenyum Ia berkata bahwa Jae Sang pasti tahu tentang cara pembuatan elixir yang benar Jae Hyun disana berpikir bahwa sekarang Jae Sang pasti ada di Academy Hunter Dan Jae Sang berada di tahun pertama Dan ternyata tujuan Jae Hyun pun sama yaitu pergi ke Academy Hunter yang bernama Academy Mills Setelah beberapa saat terlihat ada seseorang yang mengetuk pintu Dan ternyata disana ada ibu Jae Hyun yang baru saja pulang dari pekerjaannya Disana ia langsung disuguhkan pemandangan mengerikan Yang dimana ada panci acak-acakan dengan aura seram Ibu Jae Hyun yang melihat hal itu disana langsung bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi saat ini Disana ia celengak-celenguk dan berpikir jika sekarang mungkin dirinya harus memanggil polisi Namun anehnya disana tidak ada barang hilang sama sekali Ibu Jae Hyun disana berpikir jika sekarang di rumahnya ada pencuri Namun pencurinya langsung pergi tanpa mengambil apapun Disana ia pun berjalan pelan-pelan karena takut jika di rumahnya memang ada seorang pencuri Sedangkan itu Sins pun sekarang menjelaskan tentang kejadian yang muncul setelah Yggdrasil Dan kejadian setelah Yggdrasil adalah muncul banyak monster yang sangat kuat Selain para monster disana juga muncul banyak individu yang kuat Dan para individu ini langsung buru-buru untuk mengamankan posisi mereka masing-masing Dan salah satu dari individu terkuat itu adalah orang bernama Lee Jae Sin Atau memiliki nama pahlawan Quick Blade Quick Blade ini adalah orang yang menggantikan Hunter yang S pertama di Korea Dan sekarang Quick Blade menjadi nomor wahid Dan sekarang Jae Hyun harus menemui Lee Jae San yang merupakan alkemi Dan ternyata Jae San ini adalah anak dari Lee Jae Sin atau Quick Blade Sedangkan sekarang terlihat seseorang yang sedang bertanya tentang tujuan dari orang yang datang pada dirinya Orang itu ternyata adalah Jae Hyun Dan disana Jae Hyun berkata bahwa sekarang dirinya ingin pergi ke sebuah portal yang ada di Daegu Dijelaskan bahwa Daegu adalah tempat yang banyak monsternya Namun sekarang Jae Hyun tetap harus kesana karena Academy Hunter ada di Daegu Jae Hyun pun disana masuk ke dalam Academy Hunter dan sekarang ia sudah berada di dalam tempat yang banyak orangnya Terlihat saat ini Jae Hyun menggunakan tiket sementara karena ia belum menjadi murid resmi dari Academy Meals Dan sekarang ia juga sedang celengak-celengguk karena mencari Jae Sang Dijelaskan bahwa Jae Sang ini adalah orang yang masuk ke dalam kelas warrior Namun sayangnya Jae Sang ini sangatlah tidak berbakat Bahkan Jae Sang juga jarang menggunakan fasilitas dari Academy Karena ia adalah orang yang tidak menyukai pertarungan Jae Hyun disana berpikir dengan keras tentang keberadaan dari Jae Sang yang sekarang sedang ia cari tersebut Jae Hyun pun langsung melanjutkan perjalanannya Karena ia berpikir jika Jae Sang mungkin akan ia temui nanti Saat Jae Hyun sedang berjalan tiba-tiba disana ia terkejut Karena di belakangnya ada suara yang sangat berisik dan ramai Terlihat disana ada banyak orang yang sedang berkumpul Dan sekarang Jae Hyun memperhatikan semua yang ada disana Beberapa orang yang ada disana terlihat ketakutan Dan mereka berkata untuk menghentikan keadaan yang terjadi Namun orang disebelahnya berkata bahwa mereka tidak perlu membantu orang yang gagap Ketika mendengar kata gagap disana Jae Hyun langsung terkejut Karena ia tahu jika orang gagap adalah Jae Sang yang kadang menjadi seperti itu Jae Hyun pun disana langsung menatap dengan tajam Ia berkata bahwa sekarang ia akan memberikan sedikit gangguan Dengan cepat disana Jae Hyun langsung berjalan menuju ke tempat orang yang sedang berkumpul Dengan mata yang merendahkan disana Jae Hyun berkata Bahwa orang-orang yang ada di hadapannya saat ini adalah sekumpulan para pengecut Setelah Jae Hyun berada di depan disana Jae Hyun pun langsung membuka pintu yang sedang dikerumuni Sesaat Jae Hyun membuka pintu disana ia langsung terkejut Karena di hadapannya ada orang yang baru saja terdorong Dan ternyata orang itu adalah Jae Sang Disana Jae Hyun pun langsung membantu Jae Sang agar bisa berdiri kembali Jae Sang sendiri disana berkata bahwa ia minta maaf Karena tadi telah menabrak Jae Hyun yang membuka pintu Jae Hyun disana langsung melihat ke arah depan Dan ia melihat orang yang telah mengganggu Jae Sang Orang yang mengganggu Jae Sang disana langsung bertanya tentang siapa itu Jae Hyun Ia bertanya apakah sekarang Jae Hyun sedang berusaha untuk mengganggu Jae Sang juga Namun Jae Hyun tidak mendengarkannya Dan sekarang mata Jae Hyun malah melihat ke arah Jae Sang Jae Sang sendiri disana kelelahan Karena ia telah dihajar oleh orang yang sekarang ada di hadapan dirinya itu Dengan mata yang agak sayuk disana Jae Sang menatap Jae Hyun Sedangkan Jae Hyun sendiri sekarang senang Karena Jae Sang yang telah ia cari sudah ada di hadapan dirinya Jae Hyun pun disana bertanya pada Jae Sang Ia bertanya apakah sekarang Jae Sang yang ia anggap sebagai Hyunnya baik-baik saja Jae Sang yang mendengar hal itu langsung melihat ke arah Jae Hyun dengan seksama Dan dengan wajah polosnya disana ia berkata tentang siapa itu Jae Hyun Dan mengapa Jae Hyun memanggil dirinya Hyun Namun tiba-tiba di belakang Jae Hyun ada orang yang datang Dan orang itu bertanya apakah Jae Hyun ini adalah saudara dari Jae Sang Ternyata orang yang datang adalah si pembuli Disana ia berkata bahwa Jae Hyun tidak mirip sama sekali dengan Jae Sang Sedangkan disana terlihat Jae Sang yang menunduk Karena si pembuli meledek Jae Sang yang sering gagap ketika berbicara Jae Hyun disana membuang nafasnya Karena sekarang ia sedang mendengarkan ocehan yang tidak penting dari pembuli tersebut Si pembuli disana menyuruh Jae Hyun pergi Ia berkata jika Jae Hyun tidak pergi Maka dirinya akan menghajar Jae Hyun habis-habisan Namun ternyata disana Jae Hyun malah menyerang si pembuli tersebut Sehingga membuat si pembuli langsung terkejut Jae Sang yang melihat hal itu pun disana langsung menatap dengan tajam Seolah ia takut dengan apa yang dilakukan oleh Jae Hyun barusan Tapi disana Jae Hyun malah tersenyum Dan sekarang Jae Hyun mengajak Jae Sang ke UKS Karena kondisi Jae Sang yang terlihat kesakitan Namun Jae Sang disana hanya bisa diam saja Karena sekarang ia takut dengan orang tadi yang telah diserang oleh Jae Hyun Disana terlihat si pembuli menggertakan giginya Karena ia kesal dengan kelakuan Jae Hyun yang tadi menyerangnya Dengan cepat disana ia langsung menarik kerah baju Jae Hyun Dan dengan wajahnya yang mengerikan Disana ia berkata bahwa sekarang Jae Hyun pasti ingin mati Karena telah berani macam-macam dengan dirinya Jae Hyun sendiri disana langsung menatap dengan tajam Karena sekarang ia kesal jika kerah bajunya terus ditarik oleh orang tersebut Jae Sang yang melihat si pembuli dan Jae Hyun bertarung disana langsung ketakutan Karena ia tahu jika dirinya pasti tidak akan bisa berbuat apapun Sedangkan Jae Hyun sendiri saat ini merasa sangat jengkel Karena terus bertemu dengan orang yang mengganggu dirinya Lalu disana Jae Hyun pun langsung mengingat tentang teori yang digunakan untuk membentuk sihir Disana orang yang mengajarkannya adalah Yo Jung Dan Yo Jung ini memberi tahu agar Jae Hyun mempresentasikan sihirnya menjadi sebuah bentuk Dan dengan wajahnya yang sombong disana Yo Jung berkata Bahwa yang tadi ia jelaskan adalah dasar dari sihir Dan sekarang Jae Hyun harus memahaminya Dan ternyata gambaran yang sedang dipikirkan oleh Jae Hyun adalah sebuah serangan cahaya cepat Seperti yang dilakukan oleh So Jung Bayangan So Jung disana teringat jelas di dalam kepala Jae Hyun Dan sekarang ia akan melakukan apa yang telah So Jung ajarkan Dengan cepat disana Jae Hyun langsung mengaktifkan Holy Realm Dan disana ia langsung menyerang lengan milik si pembuli Terlihat si pembuli langsung terkejut dan sekarang matanya terbalik ke belakang Karena terkena serangan yang menyakitkan dari Jae Hyun Disana si pembuli berteriak kesakitan Sedangkan Jae Sang sekarang memperhatikan orang tersebut dari jarak yang cukup jauh Jae Sang yang melihat orang itu disana berpikir bahwa Jae Hyun tadi sangatlah hebat Karena ia bisa mengeluarkan sihir tanpa merapalkan mantra sedikit pun Orang-orang yang melihat hal itu pun disana langsung terkejut dengan kekuatan Jae Hyun Disana mereka berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi Bahkan beberapa siswa disana merasa kebingungan Karena bagaimana bisa sebuah sihir biasa menghancurkan lengan seorang siswa kelas warrior Si pembuli pun disana langsung berkeringat dingin Karena ia merasa direndahkan oleh Jae Hyun yang tadi telah menyerang dirinya Disana ia menggertakkan giginya kembali dengan sangat kuat Karena ia kesal dengan kelakuan yang dimiliki oleh Jae Hyun Ia pun berjalan ke arah Jae Hyun Ia berpikir bahwa sekarang dirinya harus menghajar Jae Hyun Agar tidak kehilangan harga dirinya Disana ia langsung memasang wajah kesal Dan sekarang ia langsung bersiap untuk mengeluarkan senjatanya Agar bisa menghantam Jae Hyun Jae Sang yang melihat si pembuli mengeluarkan senjata Langsung berkata agar Jae Hyun berhati-hati ketika menghadapinya Disana si pembuli pun langsung mengeluarkan senjatanya Dan ia langsung mengarahkan senjata tersebut pada Jae Hyun yang sekarang ada di hadapan dirinya itu Jae Hyun yang melihat senjata itu mendekat ke arah dirinya Langsung menatap dengan tajam Karena ia tahu dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya Jae Hyun disana ingat kembali Dengan apa yang dikatakan oleh Soe Young Tentang sebuah sihir yang bisa digunakan untuk pertahanan Dan sihir itu bisa menjadi sebuah tameng Yang bisa menahan dan membuat serangan orang lain tidak mengenai dirinya Tiba-tiba disana si pembuli langsung terkejut Karena senjata yang ia serang ke arah Jae Hyun langsung terpentau ke atas Jae Hyun sendiri disana berhasil mengaktifkan segal pertahanannya Sehingga bisa membuat orang yang akan menyerangnya mental Si pembuli disana langsung berkeringat dingin Karena ternyata serangan yang ia lancarkan pada Jae Hyun tidak berefek sama sekali Lengan Jae Hyun disana langsung memegang babatok milik orang tersebut Dan sekarang ia langsung mencengkramnya dengan sangat kuat Orang itu disana tidak bisa bernafas Dan sekarang ia mencoba untuk melepaskan diri dari cengkraman Jae Hyun Namun ternyata disana Jae Hyun malah menatapnya dengan mengerikan Dan disana Jae Hyun langsung berkata bahwa ia akan menghabisi orang tersebut Orang itu disana memberontak Namun disana Jae Hyun langsung mengeluarkan skill Holy Row pada wajah milik pria tersebut Terlihat wajah orang itu menjadi hancur karena terkena serangan yang dilancarkan oleh Jae Hyun dari jarak yang sangat dekat Orang itu pun disana langsung ambruk ketika terkena serangan yang dilancarkan oleh Jae Hyun Sedangkan Jae Hyun sendiri saat ini terlihat berdiri dengan santui di hadapan pembuli yang sekarang sudah terkapar lemas Jae Sang yang melihat Jae Hyun seperti itu langsung terkejut Ia berpikir bahwa Jae Hyun ini sangatlah luar biasa dan hebat Sambil menatap Jae Hyun disana Jae Sang berpikir tentang siapa itu Jae Hyun Dan mengapa Jae Hyun yang sangat kuat sekarang ada di hadapan dirinya Jae Hyun disana langsung menatap Jae Sang Sehingga membuat Jae Sang langsung terkejutan ketakutan ketika dilirik oleh Jae Hyun Namun ternyata disana Jae Hyun tidak terlalu memperdulikannya Dan disana Jae Hyun langsung melihat ke arah lain Terlihat disana Jae Hyun berjalan ke arah pembulinya Sehingga membuat Jae Sang langsung kebingungan ketika melihat Jae Hyun yang bertingkah seperti itu Wajah pembuli itu disana hancur Karena terkena serangan yang dilancarkan oleh Jae Hyun dengan sangat kencang pada bebenguknya Jae Hyun yang melihat orang tersebut disana langsung berpikir bahwa wajah orang itu sekarang benar-benar hancur Akibat serangannya tadi Namun disana ia langsung memasang wajah awak ke luar Karena ia berpikir jika wajah pembuli tersebut memanglah sudah hancur Jae Hyun pun disana langsung mengeluarkan sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan wajah si pembuli tersebut Dan Jae Hyun langsung mengeluarkannya Jae Sang yang melihat hal itu disana langsung terkejut dengan apa yang dikeluarkan oleh Jae Hyun pada saat ini Disana Jae Hyun pun langsung menumpahkan cairan yang sekarang ada di dalam botolnya Jae Sang yang melihat hal itu disana langsung berkeringat dingin Karena ia terkejut dengan ramuan yang digunakan oleh Jae Hyun Disana ramuan itu pun mengenai wajah si pembuli sehingga muncrat kemana-mana Si pembuli disana wajahnya langsung bercahaya Seperti 10 tahun lebih muda karena posian tadi benar-benar bekerja pada dirinya Setelah selesai disana Jae Hyun pun langsung berkata Bahwa sekarang ia akan melanjutkan semuanya dengan Jae Sang Sedangkan Jae Sang sendiri disana merasa ketakutan Karena Jae Hyun berkata jika dirinya akan bersama dengan Jae Sang ke UKS Terlihat sekarang Jae Sang dan Jae Hyun pun pergi ke suatu tempat Tiba-tiba disana Jae Sang berhenti Dan ia memanggil Jae Hyun yang sekarang ada di hadapan dirinya tersebut Disana Jae Sang pun mengatakan bahwa ini bukanlah tempat menuju ke UKS Dan ia menanyakan tentang tujuan sebenarnya dari Jae Hyun Jae Hyun pun disana berhenti Dan ia berkata bahwa sekarang sudah tidak ada siapapun Dan situasinya sudah menjadi aman Jae Sang yang mendengar hal itu disana langsung menatap Jae Hyun dengan mata hijaunya tersebut Disana Jae Sang berfikir bahwa sekarang ia tahu jika Jae Hyun ini datang pada dirinya Karena memang mengetahui asal-usul dari Jae Sang Disana Jae Sang bertanya apakah ayahnya mengirim Jae Hyun untuk melakukan sesuatu Jae Hyun yang mendengar hal itu disana langsung menatap dengan tajam Ia berkata bahwa sekarang sepertinya ada salah paham antara ia dan Jae Sang Jae Hyun pun disana langsung menjawab bahwa ia tidak tahu siapa itu ayah dari Jae Sang Jadi ia tidak mungkin disuruh oleh ayahnya Ketika mendengar hal itu disana Jae Sang langsung menatap Jae Hyun dengan tatapan yang sangat tidak percaya Disana Jae Sang pun bertanya tentang alasan Jae Hyun yang mencari dirinya Jae Hyun pun disana langsung mendekat ke arah Jae Sang Ia berkata bahwa sekarang dirinya ingin Jae Sang melakukan sesuatu Dengan wajah yang sangat tulus disana Jae Hyun berkata bahwa sekarang dirinya ingin dibuatkan sebuah kosien oleh Jae Sang Jae Sang yang mendengar hal itu disana langsung berkeringat dingin Ia berkata bahwa dirinya tidak tahu tentang cara membuat hal seperti itu Namun disana Jae Hyun tahu jika Jae Sang adalah seorang alkemi yang telah menjual kosien tadi ke Black Market Jae Sang yang melihat hal itu disana langsung terkejut Namun saat ia akan mengatakan sesuatu disana ia langsung menahannya Dengan mata yang ketakutan disana Jae Sang berpikir tentang bagaimana Jae Hyun bisa mengetahui barang yang ia jual di Black Market Jae Hyun sendiri disana langsung menatap Jae Sang dengan dingin Ia berpikir jika dirinya sudah tahu tentang apa yang ada di kepala Jae Sang saat ini Jae Sang disana ketakutan karena seharusnya tidak ada orang yang tahu Tentang penjualan seseorang di Black Market Dijelaskan bahwa Black Market ini adalah sebuah sistem perdagangan yang menjual barang dengan melindungi identitas penggunanya Bahkan di kehidupan sebelumnya Jae Hyun juga pernah berpikir untuk menjual mata Odin di dalam sistem tersebut Namun disana Jae Hyun pun tahu jika sekarang tidak akan berguna jika dia terus memikirkan hal tersebut Dan disana tiba-tiba Jae Hyun pun langsung terkejut ketika melihat Jae Sang yang sekarang ada di hadapan dirinya Jae Sang sendiri disana terlihat sangat ketakutan Karena ia tahu jika ketahuan menjual sesuatu di Black Market Maka akan menjadi sebuah masalah bagi dirinya Jae Hyun disana memperhatikan tentang potion yang telah dibuat oleh Jae Sang Dan disana ia bertanya apakah benar jika potion itu dibuat oleh Jae Sang Jae Sang yang mendengar hal itu disana langsung ketakutan Dan ia berkata bahwa sekarang dirinya tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Jae Hyun Namun disana Jae Hyun pun langsung mengatakan bahwa sekarang Jae Hyun hanya berpura-pura tak tahu saja Terlihat sebelumnya Jae Sang ini telah menjual potion yang ia miliki ke dalam Black Market Setelah menjual item tersebut disana Jae Sang senang Namun sekarang ia tidak menyangka karena item yang telah ia jual ternyata membawa malapetaka Jae Sang yang ketakutan disana berpikir jika hal ini diketahui oleh ayahnya maka akan menjadi hal yang berbahaya Jae Sang pun disana langsung menunduk kepada Jae Hyun Dan ia berkata bahwa sekarang dirinya memohon agar Jae Hyun tidak memberitahu siapapun tentang hal tersebut Jae Hyun pun disana langsung menjawab bahwa alasan ia bertemu dengan Jae Sang adalah untuk menyuruh Jae Sang membuatkan ia sebuah potion Jae Sang disana langsung terlihat senang karena sekarang dirinya disebut sebagai ahli alkemis oleh Jae Hyun Tiba-tiba disana Jae Sang pun langsung menatap dengan serius dan sekarang ia bertanya tentang apa potion yang diinginkan oleh Jae Hyun Sekarang mereka berdua pun langsung pergi ke tempat dimana Jae Sang tinggal Jae Sang disana bertanya tentang potion apa yang sebenarnya diinginkan oleh Jae Hyun pada saat ini Jae Hyun yang mendengar hal itu disana langsung menjawab bahwa ia ingin dibuatkan sebuah elixir penguat sihir Jae Sang yang mendengar hal itu disana langsung terkejut dan bahkan Jae Hyun juga menjelaskan jika ia ingin elixir yang meningkatkan kekuatan sihir secara permanen Ketika mendengar hal itu disana Jae Sang langsung berpikir apakah hal itu benar-benar memungkinkan Jae Hyun pun disana langsung berpikir bahwa hal itu adalah mungkin karena di kehidupan sebelumnya Jae Sang lah yang telah membuat hal tersebut Jae Sang pun disana langsung berpikir tentang bahan apa saja yang memungkinkan untuk membuat elixir seperti itu Jae Sang menjelaskan semuanya dengan jelas sehingga membuat Jae Hyun yang melihatnya langsung terkejut dengan apa yang dikatakan olehnya Jae Hyun pun disana langsung mendekat ke arah Jae Sang Ia berkata bahwa Jae Sang ini sangatlah berbakat dan hebat dalam hal menjadi alkemi Namun Jae Sang sendiri disana malah menangis karena ia berpikir jika kemampuannya itu tidaklah bagus sama sekali Jae Hyun pun disana langsung tersenyum Ia berkata bahwa dirinya ingin dibuatkan oleh Jae Sang karena ia percaya dengan kemampuan yang dimiliki olehnya Ketika mendengar hal itu disana Jae Sang langsung terharu karena ini adalah kali pertama bagi dirinya dipercaya oleh orang lain Namun disana Jae Hyun malah tersenyum karena ia berpikir jika dirinya telah mendapatkan Jae Sang agar bisa saling memanfaatkan ke depannya Setelah itu Jae Hyun pun langsung pergi dan sekarang tinggal tersisa Jae Sang sendirian di rumahnya Disana Jae Sang berpikir tentang apa yang baru saja terjadi Disana ia ingat dengan kata-kata Jae Hyun yang sekarang telah mempercayainya untuk membuat sebuah elixir yang hebat Jae Sang yang ingat dengan semua itu disana langsung berpikir bahwa kata-kata Jae Hyun sangatlah berharga Karena biasanya dia ini sering direndahkan oleh orang lain Bahkan ibu Jae Sang juga meninggal ketika Jae Sang masih kecil Jadi tidak ada satu orang pun yang pernah mendukung Jae Sang Ayahnya pun disana tidak pernah mengakui Jae Sang sebagai anaknya Karena Jae Sang tidak berbakat dalam pertarungan Namun sekarang Jae Sang mengingat tentang apa yang telah dikatakan oleh Jae Hyun tentang dirinya Disana Jae Sang langsung menangis karena Jae Hyun telah percaya pada dirinya Dengan air mata yang bercucuran disana Jae Sang berkata bahwa apa yang diucapkan oleh Jae Hyun benar-benar menyentuh hatinya Dan cerita pun baru sambung Jadi gitu guys pelajaran sekaligus pesan dari cerita kali ini Yalah agar kita menjaga kata-kata kita Dan jika bisa selalu beri apresiasi bagi orang lain sekecil apapun usahanya Karena mungkin itulah yang mereka cari dan mereka juga berusaha keras agar bisa diapresiasi Semangat guys Saya 100 alur cerita jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!